Dan apabila di kemudian hari... Bupati Sinjai sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sinjai Andi Setogadista Sapa melepas secara resmi 16 anggota Pramuka Penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional ke-11 Tahun 2022 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Tibubur, Jakarta Timur. Pelepasan ini berlangsung di pendopor rumah jabatan Bupati Kamis Pagi dan turut disaksikan para majelis Pembina Kuartcap Gerakan Pramuka Sinjai dan beberapa pihak terkait lainnya. Sebelum pelepasan dilaksanakan, 16 anggota Pramuka ini dilantik menjadi Pramuka Garuda langsung oleh Ketua Kuartcap Gerakan Pramuka Sinjai. Dalam sambutannya, Ketua Kuartcap memberikan apresiasi. Mengingat untuk menjadi bagian dari Jambore Nasional dan didaulat menjadi Pramuka Garuda tidaklah mudah dan tidak semua anggota dapat terpilih. Karena itu, Ketua Kuartcap berharap anggota pilihan ini mampu menjadi teladan, motivator dan contoh bagian lainnya, agar ke depan mampu menapaki jejak yang sama. Tak hanya itu, Bupati juga berpesan selama mengikuti kegiatan edukatif tersebut, mereka dapat mengasah kemandirian, keterampilan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan antar sesama anggota Pramuka. Kami berharap ini jangan dijadikan beban, tetapi ini mudah-mudahan bisa dijadikan motivasi ke depannya, sehingga adik-adik ini semakin memaju diri, semakin memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas diri. Mengingat Jambore Nasional ini sempat tertunda akibat maraknya penyebaran COVID-19, maka kontingen Kuartcap Sinjai ini diminta lebih mawas diri, selektif menjaga kesehatan, agar dapat kembali ke daerah asal dengan selamat dan sehat walafiat. Diketahui Jambore Nasional tersebut akan terlaksana kurang lebih satu pekan, mulai 13 hingga 21 Agustus 2022.